Terima kasih Anda masih di sergap investigasi pemirsa 4 kios di kawasan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Jambi, Ludes terbakar. Diduga api berasal dari lilin yang jatuh menyambar minyak akibat kebakaran salah seorang pemilik kios mengalami luka bakar. Api memumbung tinggi membakar 4 kios di pinggir jalan di kawasan Jalan Pahlawan, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Jambi, Penjelang Tengah Malam. Warga sekitar sempat panik mengetahui api dengan cepat membesar membakar seisi kios. Petugas dibantu warga bahu-membahu berupaya memadamkan api. Diduga api berasal dari lilin salah satu kios yang jatuh dan menyambar lampu minyak. Akibat kebakaran ini, satu orang pemilik salah satu kios mengalami luka bakar saat berupaya menyelamatkan barang dagangannya. Setelah terjadi kebakaran yang menimpa 4 kios yang berada di depan Masina Luda. Keberugian matril di sekirakan sekitar 100 juta. Tapi tadi di lapangan juga sempat saya lihat ada salah satu pemilik kios yang mengalami luka bakar. Polisi telah memagari lokasi dengan garis polisi untuk menyelidiki lebih lanjut mencari tahu penyebab pasti dari kebakaran ini. Akibat kebakaran kerugian matril diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Kudi Utomo melaporkan. Pemirsa 12 anggota polisi, satu di antaranya Kapolsek Asatana Anyar di Bandung, Jawa Barat, diamankan karena diduga mengkonsumsi narkoba. Tim gabungan Propam, Polda, Jawa Barat, dan Mabes Polri dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan. Kapolsek Asatana Anyar, Bandung dan 11 anggota polisi diamankan tim gabungan bidang Propam, Polda, Jawa Barat bersama divisi Propam, Mabes Polri. 12 polisi diamankan terkait penyalahgunaan narkotika yang dilaporkan oleh warga. Polisi yang diamankan telah menjalani tes urin. Propam mengamankan, ya, mengamankan beberapa orang, terus kemudian dicek urin dan sebagainya. Nah, sampai sekarang ini masih dilakukan pendalaman dan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam, Polda, Jawa Barat. Totalnya berapa orang, Mabes? Itu kurang lebih 12, 12 orang. Termasuk Kapolsek? Termasuk Kapolsek, Mabes? Ya. Jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, Kapolsek bersama 11 anggotanya terancam hukuman penundaan kenaikan pangkat hingga pemberhentian secara tidak hormat. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Rayit Noainews melaporkan. Pemirsa seorang ibu rumah tangga dan putrinya ditemukan tewas di kolong tempat tidur di Aceh, Tibur Aceh. Penemuan mayat berawal dari bau menyengat dari dalam rumah, selain itu juga ditemukan bercak darah. Korban dikenal baik di lingkungan masyarakat, putrinya yang tewas merupakan kori pembaca Al-Quran. Dua jenazah Siti Fatimah dan Afra putrinya tiba di rumah desa Simpang Jernih Aceh Timur setelah diotopsi di rumah sakit, langsung dimakamkan keluarga di belakang rumahnya. Mayat Fatimah berusia 56 tahun dan Afra 15 tahun ditemukan keluarga di kolong tempat tidur. Penemuan mayat setelah menantunya curiga selama tiga hari tidak melihat keduanya keluar rumah. Padahal empat hari sebelum ditemukan tewas, Fatimah masih membantu menyiapkan hidangan hajatan di rumah tetangganya. Sementara teman-teman Afra di sekolah juga mencari karena selama tiga hari tidak masuk sekolah. Afra dikenal siswi yang berprestasi dan bertugas mencatat absen teman-temannya. Saat warga mendobrak rumah Fatimah ditemukan ceceran darah di depan kamar. Di rumah korban mencium bau busuk dari luar. Kemudian saksi korban tadi menghubungi pihak kepolisian khususnya Posek Simpang Jernih. Kaposek kemudian yang berserta anggotanya mendatangi ke TKP. Dan kemudian saya perintahkan kasat reskrim beserta tim identifikasi meluncur ke TKP untuk melakukan olah TKP. Itu saat ini masih kita lakukan penyelidikan. Warga tidak menyangka kedua korban dikenal ramah dan baik pada siapapun tewas dengan mengenaskan. Bahkan Afra belum lama ditugaskan sebagai pembaca Al-Quran dalam sebuah acara di Simpang Jernih. Polisi kini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kematian Fatimah dan Afra. Dari Aceh Timur, Aceh Muhammad Mauludin Ainyus melaporkan. Ya, pemirsa kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal sergap investigasi edisi hari ini. Ingat, kejahatan menyintai di sekitar Anda selalu waspada. Tati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluar. Terima kasih telah menonton!